Kenapa Fadlizon mau dibongkar mengenai kehidupan politiknya? Aku pengen bongkar Fadlizon Library. Liat deh, liat deh. Baru dateng aja aku udah kaget. Ini Pak Harmoko itu penting banget. Pak Harmoko saya datengin Pak Harmoko. Saya minta. Nah disini waktu itu pamannya Pak Prabowo meninggal nih dua orang. Subianto dan Suyono di Tangerang. Dan juga anaknya Haji Agus Salim. Oke. Bener ya? Ditulis dengan darah tuh bener ya Bang ya? Iya. Oke. Kita pelajari ada katalog-katalognya. Uang-uang ya. Ini uang daerah di Indonesia di zaman revolusi. Ini hampir setiap daerah di... Ini yang nempel-nempelnya siapa Bang? Yang Nyusun? Yang librarian itu? Ada staff. Sama saya juga pasti saya arahin. Pematang Siantar. Ini Pematang Siantar. Wah uang zaman dulu bagian-bagian masing-masing bagian beda-beda gitu? Iya. Pematang Siantar sendiri. Waktu itu kan kesulitan kan? Jambi sendiri. Jambi, Sumatera Timur. Bantung sendiri. Bikin Lampung. Ini Republik Indonesia. Iya. Tapi kan waktu itu Belanda masih berusaha untuk masuk ya. Jadi sulit untuk komunikasi ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Oke. Nah akhirnya membuat uang-uang sendiri. Sepuluh rupiah, dua puluh lima rupiah. Semua koleksi. Ini waktu yang zaman keluarga berencana nih Bang. Ini yang ini nih. Iya. Iya kan? Betul. Saya ada malah dalam bentuk masih karungan. Iya. Tahun lima puluhan. Nanti saya lihat. Dapet dari? Koleksi. Nanti jawabannya ada. Ada. Ini. Oh mau lihat ini yang koin Majapahit ya. Tahun jamannya. Itu masih ada yang di. Itu tuh Bang. Masih ada yang belum dibongkar-bongkar tuh. Betul ya. Masih kayak baru dari bank. Dari bank ya. Masih. Maksudnya. Masih segel. Nah ini saya lihatin ya. Ini pernah ada orang yang ngebongkarnya sampai gini banget gak Bang? Ya. Kalau. Liputan lain. Oh belum sih. Iya. Keponya. Terlalu kepo soalnya. Ini uang. Coba aku minggir kesini. Ya. Ini contoh ini uang Samudera Pasai. Kecil banget. Ini dirham emas Samudera Pasai. Tahun 1270. Dari zamannya Sultan Ahmad Az-Zahir. Jadi setiap kesultanan menerbitkan dirham koin emas. Wow. Ini tahun 1300. Bayangin ini jaman Majapahit. Ya. Ya. Jadi ini tahunnya beda-beda. 1405. 1412. 1412. 1435. Terus. Samudera Pasai dan Aceh dalam dunia perkoinan. Termasuk luar biasa. Ya itu bagus banget. Ini air maja pahit. Itu dirham. Sriwijaya. Ini dirham juga nih Bang? Iya. Ini koin. Koin tapi nggak kayak. Maksudnya tuh kalau dirham emas tuh kan. Ya sama sebenarnya. Cuman penyebutannya aja. Nah ini juga terusan tadi. Ini goa juga udah. Dinar emasnya. Ini Banten. Enggak emas ya? Ini koper. Oke. Ini Siak, Perak, Banten, Selangor. Wow. Pulau Percah. Nah ini Kesultanan Sumeneb. Bang, abang ada yang beli apa enggak? Maksudnya? Beli, saya beli. Beli? Dulu beli. Beli itu kalau dirupiahin berapa rupiah tuh Bang? Dulu ya nggak terlalu mahal. Dengan koleksi yang sebanyak ini gitu. Abang banyak juga yang beli? Banyak? Ya abis dari mana? Nah ini? Nah ini sama koin-koin. Aku boleh pegang yang itu ya Bang? Boleh, boleh. Nah ini? Koin juga. Nah ini koin under naming koin. Namanya koin-koin perkebunan. Ini orang kayak jual beli pakai ini? Iya. Emang berharga itu tuh? Ada, ada harganya. Nah ini satu-satu juga saya mau tulis ini. Tapi belum sempat. Dan penelitiannya harus dalam. Nah ini koin perkebunan. Jadi di Sumatera, di Jawa. Kan Belanda waktu itu melakukan liberalisasi di Hindia Belanda. 1870, belum buka perkebunan. Nah ini. Makanya ini misalnya sungai serangan gitu. Hmm. Dan ini masyarakat banyak yang pakai juga untuk kayak... Di dalam kebun. Hmm. Di dalam kebun. One dollar? Iya. Iya. Di zaman itu. Ini tahun 1870, 1880. Ini juga beragam koin-koin. Ini koin-koin Majapahit nih. Wow. Ini Majapahit. Nah itu obong beli dari mana bang? Saya kumpulin satu-satu ini. Ke siapa? Ke kolektor? Ada yang di auksion. Oh di auksion. Ada di auksion. Auksion di Indonesia? Di Indonesia. Kadang-kadang dapatnya di tempat lain juga. Oke. Nah itu kabar-kabar ada auksion ini. Pelelangan itu. Itu obong dapat dari? Ada. Kita kan ada komunitasnya. Jadi komunitas itu yang menyampaikan. Sampai sekarang masih banyak tuh bang? Lelang-lelang barang-barang tua gitu? Masih. Gak banyak sih. Tapi masih ada. Nah ini koin-koin namanya koin gobok wayang Majapahit. Oke. Bang pernah gak ngerasa kayak, ini kalau dihitung gue ada sekian rupiah gitu? Enggak lah. Enggak. Tapi kalau ya, kalau ya perkiraan lah gitu. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah? Enggak emang. Enggak pernah mikir. Enggak pernah. Tapi kita cuma instrumen aja perantaraan. Ini abang kumpulin yang dari abang paling muda apa dulu bang? Buku. Abang muda. Sama perangkuk. Lebih. Oh buku sama perangkuk. Oke. Nah ini contoh-contoh majalah tua. Ini majalahnya Masyumi. Ini tahun 40. Berapa ya? Majalah Islam Suara. Majalah Jepang nih. Ini kemajuan rakyat tahun 38. Ini contoh-contoh. Ini babat-babat. Iya. Wuuu. Jadi babat. Ini udah. Ini kalau dipegang rapuh kayak cepet. Ada yang babat Majapahit. Babat Pajang. Babat Mataram. Babat Makunegoro. Abang yang tertua berarti koleksi tertua apa ya? Fosil. Fosil? Yang tadi di bawah itu? Iya. Itu koleksi tertua tahun. Kalau fosil tuh. Ada yang 250 juta tahun. Wih. Itu tertua ya. Kalau buku. Susah gak dapetnya? Susah juga. Perjuangan dapetnya gimana? Lumayan susah. Ya tapi kadang-kadang nemuin ketepung aja jalannya. Nah ini naskah-naskah Jawa. Serat-serat suluk. Lokapala. Mitimani. Foto-foto. Ini koto. Grab album. Saya juga ngumpulin foto. Ini foto siapa? Ini foto siapa? Aduh. Gak apal. Kadang-kadang saya kumpulin dulu aja semua foto-foto. Oh yang penting kumpulin dulu. Ada juga yang bersejarah. Ada foto saya yang bersejarah tuh. Penginapan negara. Masih disana kayaknya. Bang nanti mau liat ini dong. Peci-nya M. Hatta. Oh iya iya ada. Ya? Sama kacamata-nya beliau? Iya. Ada? Ada ada. Oh ini pokoknya kumpulin aja dulu. Iya. Nanti keterangan-keterangannya belakangan. Iya. Makanya. Wah ini M. Hatta semua ini mah. Ya? Iya kan? Hatta ya itu ya? Sepertinya begitu. Iya ini. Jangan-jangan tadi yang bayi. Yang bayi juga. Selamat 2 tahun kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Oh. Zaman dulu belum ada Covid nih Bang. Hahaha. Tapi dulu pernah ada Spanish Flu. Oh iya. Betul. Nih lagi sholat. Ini juga Bang Karno nih. Kalau gak ternyata ada yang ingin jawaban. Ducu ya. Ducu banget. Ini belum sempet saya galing. Ini Bang. Ini rapuh banget gak Bang? Ada rapuh. Nah makanya. Yang rapuh. Kalau rapuh benar. Saya konservasi. Seperti ini hasilnya. Oke. Gitu. Ya ya ya. Ini lagi saya rapi-rapiin. Belum selesai. Ini kayak tadi nih. Ini foto. Ini foto sangat bersejarah. Ini Merdeka disampaikan kepada Bapak Penganjur Kongres Rakyat Bung Karno. Ini dari AM Hanafi. Ini tahun 1955. Kongres Rakyat tahun 1955. Jadi toko-toko bangsa semua masih disini. Ini surat-suratnya Bung Karno. Surat Bung Karno tahun? Tahun 54. Apa surat dari siapa? Eh dari Bung Karno kepada siapa? Soekarno. Oh. Tahun 50-an kepada Perdana Menteri. Pada yang mulia Menteri Pertahanan. Pertanyaan. Apa isinya itu bang? Ini tentang peristiwa 17 Oktober. 52. Waktu itu mau ada kudeta kan. Nah itu ada instruksi apa gitu dari presiden? Kalau heboh mengenai kabinet insya Allah nanti telah berakhir. Haraplah perhatikan hal-hal berikut. Satu kemarin Wakasat Kolonel Lubis dan tadi pagi Kasat Jenderal Mayor Bambang Sugeng menghadap kepada saya. Untuk antara lain mau beritakan kepada saya bahwa beberapa hari yang lalu telah diadakan pertemuan oleh Kolonel Lubis. Suprapto, Sutoko, Esparman, Suparman. Dalam pertemuan itu ujung dari 17 Oktober affair telah dapat berjabat tangan. Yang artinya? Satu sama lain. Damai. Damai. Jadi dulu instruksi kepada Menteri Pertahanan dalam bentuk tulisan tangan gitu ya? Betul. Ini Bung Karno waktu di Bengkulu tahun 1938, tahun 1940. Ini udah ketikan kalau ini? Ya. Ini Bung Karno sebagai ketua pengajaran Muhammadiyah. Tanda tangannya masih seperti ini. Oke. Daerah Bengkulan. Bengkulan. Gitu. Yang apa ya? Yang tersulit tadi apa abang? Kata abang? Yang tersulit itu? Barangnya ada? Kita mau lihat kami abang yang pengen. Sebenarnya nggak ada sih istilah tersulit ya. Yang abang itu ngejar sampai ke negara mana gitu? Enggak. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita kejar. Oh gitu. Datang, lihat-lihat, suka, beli. Jadi banyak misteri dari masa lalu gitu. Yang kita tidak tahu. Ternyata dokumen-dokumen itu ada dan menarik. Oke. Ini kalau lukisan-lukisan yang ini nih Bang? Ini apa? Ini karya Nasirun. Ada. Ini karya Nasirun. Ini karya Nasirun Nelson Mandela. Itu karyanya Sudarso. Yang... Yang... Itu siapa? Siapa? Figure perempuan aja kita nggak tahu. Perempuan Indonesia pakai baya gitu ya. Itu Idris Hardy. Itu karyanya Hardy. Ini Nelson Mandela. Ini tengahnya kayak ada logam-logam gitu ya? Atau bukan? Atau dia... Itu batik. Oh ya. Ini karya... Batik-batik gitu. Pelukis Jogja. Pelukis hebat lah Pak Nasirun. Oke. Bang kan Abang tuh berawal dari buku ya? Iya. Terus kemana-mana. Terus kemana-mana itu... Itu ceritanya gimana tuh Bang? Cerita dibalik itu. Saya ini kan pencinta sejarah dan juga pencinta budaya Indonesia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, heritage Indonesia. Saya ini jadi pengumpul aja gitu. Nah, setelah disatukan karena menurut saya itu harus ada yang kita jaga gitu. Nah, karena itu akhirnya dari buku, keris, semua yang berbau Indonesia lah. Oke. Terutama. Nah, Abang bikin gedung ini, Fadlizon Library, apa karena udah tidak tertampung bingung? Iya bener. Asalnya ditaruh di mana? Dulu memang cita-cita saya waktu mahasiswa. Karena saya dulu ada di rumah, barang-barang itu makin banyak. Nah, saya bermimpi saya mau bikin perpustakaan dua lantai. Itu mahasiswa? Iya. Udah punya pemikiran kayak begitu? Iya. Terus ya kebetulan dapet rejeki tahun 2007-2008 saya beli tempat ini. Dan saya dedikasikan untuk perpustakaan. Sengaja? Iya. Oke, Abang udah setting tuh pokoknya. Nah, ketika ini belum ada nih, itu barang ditaruh di mana? Sebanyak itu? Tersebar. Tersebar. Dan nggak semuanya waktu itu sudah ada ya. Iya. Jadi ada terus datang, berdatangan gitu. Dan variannya macam-macam jadinya. Jadi saya lagi mikir sesuatu yang berbau Indonesia. Jadi akhirnya macam-macam. Barang-barang dari toko-toko bangsa. Ada rokok, ada batu, poster film. Iya. Rokok dong bang, mau lihat? Rokok. Rokok itu udah abang buka segelnya atau? Nggak belum. Nah, saya... Rokok ini juga ada dari... Saya beli dari koleksi orang juga. Dan saya juga ngumpulkan. Ini Indonesia semua? Sebagian besar Indonesia. 95% lah. Mana yang tertua nih bang? Yang tertua... Saya lupa tahun 30-an. Ini aku pernah lihat ini lagi kecil nih. Iya, karena ini kan ada yang... Rokok-rokok daerah juga. Dibuka boleh nggak bang? Nah... Dan korek sebenarnya. Saya lagi juga... Oh iya korek. Ini korek api. Ini korek-korek api. Texas. Wow. Aku tuh sempat ngumpulin juga loh bang. Korek api? Iya korek api. Tapi kalau rokok sih bungkusnya doang. Oh iya. Terus udah gitu. Naronya ya udah. Hancur aja gitu. Kan lagi kecil. Suka-suka ngumpulin apa gitu. Nah itu kalau dikasih... Cover glass gitu. Iya. Ini untuk menginikan aja nih. Hampir sebenarnya. Mengawetkan. Tembakau. Tahu berapa itu bang? Saya nggak hafal nih yang ini. Terus terakhir. Jadi belum sempat kita review gitu. Nah ini juga label korek api. Lucu. Ini lucu banget. Ini label korek api. Pokoknya yang berbau-bau cerutu dan lain-lain. Yang luar negeri ada juga. Itu Hollywood. Hollywood ini luar negeri berarti ya kali? Iya. Brooklyn. Tapi kadang-kadang namanya luar negeri. Tapi buatannya buatan kita. Buatan sini. Iya. Yang usia-usia bentaran udah hilang. Bentaran udah hilang gitu kali. Oke. Pokoknya anything abang kumpulin gitu ya. Iya yang berbau itu. Yang menurut saya sih menarik. Iya. Buat orang mungkin sampah ya. Kadang sih. Tergantung orang ngeliatnya. Iya. Ini contoh-contoh yang rokok-rokok. Dari tahun ke tahun ini. Izin rokoknya. Pendaftaran. Ini merek-merek rokoknya. Contohnya. Oh sampai izin-izin. Iya. Ini yang cerutu. Florfina. Oke. Ini panamaster. Ini malah tahun. Empat satu. Empat satu. Dengan barang-barang yang tua-tua kayak gini ada. Kayak tadi di tempat keris tuh bang. Ada mistisnya nggak bang? Tergantung orang yang melihat sih. Tapi ada nggak? Ada kayak. Kalau saya selama ini merasanya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa dalam arti nggak ada. Kalau di film-film. Kadang-kadang kan ada juga. Yang mendekatinya dari sisi esoteris gitu. Tuah gitu. Pasti ada lah. Karena ketika orang menciptakan keris. Itu ada doanya. Sebelum Islam mungkin ada mantranya. Ada lakunya gitu. Jadi saya kira. Kita kan percaya sama yang gaib ya. Tapi. Bagi saya itu adalah benda budaya. Masterpiece. Buatan nenek moyang kita yang perlu kita jaga. Ada abang yang pas terima tuh kayak ritual dulu. Dimandiin kembang gitu. Saya membersihkan kadang-kadang ya mengikuti tata cara tradisi. Tapi secara ilmiah juga kita lakukan. Nggak ada yang pakai asap-asap. Kembang-kembang gitu. Ada nggak? Nggak sampai kayak gitu. Ada juga yang begitu. Dan menurut saya. Tergantung kitanya kan. Abang lakukan? Kadang-kadang di acara perkerisan itu. Kita ikuti. Lakukan juga. Dengan tujuan apa? Ya udah ikutin aja gitu. Ikutin tradisi kan namanya. Memuliakan sebuah benda budaya yang. Itu kan biasa kayak. Kita punya namanya anjing kesayangan. Kita punya benda-benda kesayangan. Kita rawat dengan baik ya. Ada yang bernyawa. Katanya bernyawa gitu. Nggak sampai ke situ. Ya bisa. Bisa. Oke. Mana lagi bang? Ini peta-peta. Jadi contoh juga yang tadi. Saya juga ini sebagai contoh ini peta tahun 1800-an. Peta Indonesia? Indonesia. Netherlands Indies. Ada bedanya dengan yang zaman sekarang nggak wilayahnya bang? Yang udah lepas timur-timur. Atau di sini malah. Ya masih ada. Masih ada. Ya ini tandanya sih beda ya. Kalau kita lihat di sini juga. Maksudnya itu bukan wilayahnya. India Belanda. Hmm. Itu kan dipisahkan sama dia. Oke. Ini. Yang masih kosong emang disediakan untuk? Kayaknya ini memang satu kosong satu isi. Nah ini. Oke. Ini Jawa Barat. Ini Batavia. Jadi Batavia dulu termasuk Bogor. Besar ya? Besar. Tangerang itu masuknya Batavia. Iya. Bekasi itu adalah Batavia. Baru di sini Kerawang. Kerawang. Ini baru Priangan. Priangan itu ya segini sebenarnya. Sampai ke ujung? Ini berbatasan dengan Banyumas. Banjar. Gitu. Priangan. Ini Galuh kan di bawah. Puningan. Ini Priangan Regency. Kalau ini? Ini adalah Bible. Bible yang tertua. Bible tertua? Yang saya punya. Oh. Tapi dari tahun 1500-an saya kira di Indonesia mungkin nggak tahu ya. Di katedral atau di mana ada yang lebih tua. Kalau di sana nggak ada yang lebih tua dari tahun 1500-an berarti. Ini yang tertua berarti? Ini yang tertua. Hmm. Dalam bahasa Latin. Bahasa Latin ya? Iya. Oke. Wow. Nah ini Stadblad. Stadblad Belanda. Koleksi poster-poster film. Nah ini saya kan bidang saya Russian Studies. Hmm. Abang-abang Rusia ya? Rusia. Jadi ini corner Russian saya. Zaman abang kuliah itu udah? Udah. Udah ada. Hmm. Hmm. Sejarah Romanov, sastra-sastra Dostoyevsky, Gogol, Turgianya. Itu Webster dimana-mana semua orang yang bahasa kayaknya punya tuh. Tessaurus. Wajib ya. Webster harus punya. Iya. Ini tasnya Pak Harto. Waktu jadi pangkostrat ini. Pak Harto? Jadi kemungkinan besar ketika peristiwa Super Semar ya inilah. Dibuka. Dalamnya apa Bang? Hmm. Dalamnya biasa. Coba ya. Sini aku, aku pegang yang ini. Ini ada tulisannya. My Gen Soeharto. Oh iya. Tuh. Masih My Gen. Ya seperti koper pada umum ya. Tapi ini dari mana nih Bang? Dapetnya Bang gimana Bang? Ingat gak? Masih ingat gak? Masih. Gimana? Gimana? Iya. Ada. Ada dapetnya dari yang mempunyai. Nah ini Bung Hatta. Yang mempunyai siapa? Waktu itu dari bekas karungganya Pak Harto di Kalitan. Terus? Ya meninggal. Kayak dikasihkan ke beliau gitu? Iya. Ini tasnya Bung Hatta. Bung Hatta? Ini saya dapet dari Ibu Halida. Sini aku pegang. Abang keluarin dong. Tapi ini udah agak ini ya. Jadi ini Bung Hatta memakai ini. Gila. Kalau yang itu Suban Rio yang bawah ya? Iya Suban Rio. Oke. Ini koleksi botol-botol tua nih. Sampai botol-botol. Yang ditemukan di sini. Coba nanti lagi kumpulin deh. Bikin yang bener gitu ya. Gitu. Ini temuan-temuan nih. Ini botol-botol unik. Yang paling tua itu ada. Cuman saya belum tahu dimana. Ada dari zaman dinasti Tang. Tapi ditemukan di Sungai Musi. Ini itu perdagangan. Ini baju siapa bang? Nah ini ada bajunya Pak Harto. Ada bajunya Bung Hatta. Mau lihat boleh nggak? Boleh. Ini misalnya Bung Hatta ini. Dikasih nama bang. Atau abang hafal kayaknya nggak ada namanya ini. Ini nggak ada namanya. Tapi saya hafal ini. Ini dapat dari Bu Halida. Bu Hatta. Iya. Ini topinya Room. Ada bajunya Mister Room. Ada juga yang ditandatangani ya. Misalnya. Ini belum selesai nih saya nama-namain. Nanti mau dipajang di lemari khusus gitu. Iya. Dibuka. Bung Hatta. Belum. 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 Belum ketahuan. Saking banyaknya banget. Jadi ada yang ditandatangani Kawilarang dan lain-lain gitu. Peci M Hatta. Oh iya. Ini. Ini Bung Hatta. Pengen banget lihat. Ini. Peci nya Bung Hatta. Yang kita sering lihat di mana-mana kan kalau proklamasi. Saat dipakai proklamasi bukan? Oh bukan kayaknya ya. Tapi itu kacamatanya. Tapi kacamatanya memang udah rusak. Udah rusak ya. Tapi justru apa adanya itu. Itu kacamatanya udah kayak rapuh banget ya. Iya. Zaman dulu orang bawa tongkat ya Bang. Ini koin apa? Ini koin Majapahit. Majapahit. Nah saya mau lihatin uang ya. Uang apa nih? Yang saya bilang tadi. Nah. Oh yang masih sekarung-sekarung itu Abang bilang? Ini masih segelan. Wah. Wah. Bang nih kalau orang banyak kesini. Lihat-lihat dibuka untuk umum. Apa nggak body check pulangnya Bang? Iya kan? Sebiji-sebiji aja bisa masuk kantong. Ini dikunci sih. Nah ini. Ini koin 50 cent. Tahun 57. Tahun 57. Tahun 57. Masih segep. Kalau ini udah agak dibuka. Kalau ini masih segelan nih. Hmm. Tahun 70. Dan Abang belum pernah lihat. Kalau di segel berarti Abang? Belum. Tapi saya ada yang udah dibukanya. Gitu. Gila. Ini tahun 52 ini. Ini masih segelan. Koin 50 cent tahun 52. Diponegoro. Kayaknya seribu keping. Jadi. Ya kayak ginilah bentuknya. Nah. Waktu udah BI itu udah begini. Misalnya. Ya. Abang nyangka nggak waktu pertama dulu. Koleksi ini itu bakal. Bakal kayak gini banget gitu. Hmm. Bakal. Banyak banget gitu. Banyak banget. Uh uh. Lihat tuh kan. Ini. Koleksi Padli. Saya kira BI juga nggak ada lagi kali ya. Iya. Gila. Aku pusing. Pusing dalam arti gini loh. Pertama ngumpulinya. Kedua nyimpennya. Ketiga nyusunnya. Dan ngerawatnya. Itu puyang banget semuanya tuh Bang. PR kan? PR semua. PR banget. Wow. Ini toko siapa nih Bang? Rama dan Sinta. Oh. Lihat kan. Memang wajahnya kayak begini? Ya. Ini dari pembuatnya. Pembuatnya masih hidup. Ini tapi 30 tahun yang lalu dibuat. Oke. Nah. Ini pending-pending. Ini Soekarno-Hatta. He-he. Eh. Saya pesen langsung kalau itu. Terus ada piringan-piringan hitam. Ini nih. Ada. Teti Kadi. Iya. Teti Kadi. Ini. Eh. Kapan lagi? Hahaha. Saya mintain kepada beliau tanda tangan. Jadi. Saya ada 40an lah. Kidri Sardi. Kapan lu minta tanda tangannya? Eh. Berapa waktu lalu. Asal ketemu. Roma Irama saya mintain. Elvi Sukaisi. Oh iya. Nah. Ini cuman. Ini cuman sedikit. Hmm. Ada sekitar 13 ribu di sana. Di Cimangis. Di Cimangis itu lebih gede dari ini? Ya. Lebih banyak. Lebih gede. Cimangis lebih gede. Kita kesana kapan? Hahaha. Ini. Ini. Piringan hitamnya Nino Warisma. Umur 18 tahun. Iya. Iya. Tapi ini bayangkan Teti Kadi loh Bang. Enggak. Ini karena saya baru mintain tanda tangannya. Oke. Ehm. Tanda tangannya. Abang piringan hitam ini masih jalan apa enggak? Jalan. Masih bagus. Masih. Ini masih. Ini masih. Saya menikmati kadang-kadang. Ehm. Apa. Masang. Masang piringan hitam gimana sih Bang? Masangnya begini aja sih. Taruh aja gitu? Iya. Aku coba dong Bang. Jadi pertama gimana? Gimana dulu? Yeay. Ini lagu siapa? Ini. Karena jarum ya. Oh jarum. Itu enggak boleh. Enggak boleh salah. Naronya. Enggak. Iya. Harus. Iya. Nanti dia jalan sendiri. Mengecil kan biasanya. Kalau ini kan. Ehm. Piringan hitam ini. Rata-rata 4-5 lagu aja. Lalu gramophone satu. Ini satu lagu. Satu lagu. Bang. Ini kan abang bilang jarum. Terus. Kalau orang enggak ngerti. Masang salah masang. Ehm. Enggak. Sederhana kalau masangnya. Tapi kadang-kadang. Kalau jarumnya harus diganti. Saya juga. Cari tahu caranya gitu. Oh oke. Iya bang dengerin gini. Sambil. Terima. Terima. Sambil ngopi dulu deh. Iya. Kadang-kadang. Saya bikin diskusi disini. Kemarin. Ada Pak Anies Baswedan datang. Oh iya. Bang Sandi. Pernah sampai tengah malam sama Rocky Gerung. Wow. Sambil dengerin lagu. Bang. Ini rencana ini. Ini kan ada berapa lantai tuh deh. Satu. Dua. Tiga. Ini yang keempat bukan? Enggak yang ketiga. Ini yang ketiga. Rencana ke depan mau diapain lagi? Kalau disini kayaknya udah selesai. Saya bikin tempat lain. Di Cimanggis. Di Sumatera Barat. Abang aku minum ya? Di Bogor. Silahkan kalian. Silahkan. Silahkan. Terus. Terus. Sumatera Barat. Jadi ya. Ini. Ya kita kan hidup kita ini singkat ya. Jadi kita. Ini apa. Melakukan. Usaha untuk. Pelestarian budaya lah. Tapi abang tadi bilang memang udah. Pengen melakukan ini sejak mahasiswa. Sebenarnya bukan sejak mahasiswa. Sejak kecil. Sejak kecil. Sejak kecil. Saya mulai koleksi dulu. Misalnya saya terbang kemana-mana. Tiket saya dari terbang pertama kali. Kelas 5 SD. Saya masih ada tiketnya. Masih simpen? Iya. Semua tiket saya ke bioskop saya masih simpen. Gila. Itu udah mulai dipamerin dimana? Belum. Masih saya taruh. Pokoknya main lempar aja ke container gitu. Iya. Tapi. Semua. Jadi. Tiket saya yang saya nonton itu ada semua. Oke. Kedepan abang. Kalau udah. Ini. Dijalanin. Terus. Ya. DPR. Jalan juga gitu. Ya kita menjalani takdir aja. Ada rencana gak mau. Gue abis ini mau ngapain gitu. Kita berbuat yang baik aja. Semampu kita. Dalam situasi. Yang ada gitu. Oke. Ehm. Saya tuh udah. Mengalami macem-macem. Ini ya. Ehm. Terutama waktu. Masih kecil itu. Saya kehilangan bapak saya. Tabrakan bareng sama saya. Di? Di Megamendung. Di Cisarua. Itu deket Cimori sekarang. Nyetir beliau. Naik motor. Oh. Saya di Bonceng. Ditabrak sama truk. Bapak saya meninggal di tempat. Ya saya masih diberi hidup. Jadi setelah itu. Bagi saya. Setiap hari itu. Sebuah hadiah. Sebuah anugerah. Ya. Jadi ya. Ya. Kita hidup bermanfaat aja. Udah bonus gitu loh. Itu di mata abang banget ya. Di depan mata banget. Saya juga kena. Saya juga hampir meninggal juga. Oh. Oke. Oke. Jadi saya juga hampir meninggal. Itu umur 15 tahun. Jadi bapak saya meninggal langsung. Ya saya masih diberi jalan gitu. Nah hubungannya dengan ini. Ini kan ada tahun 1800 kian. Ada yang 200 tahun yang lalu dan lain-lain. Awalnya itu dari buku-buku tahun 90-an, 80-an, 70-an, 60-an. Lama-lama kita nggak puas. Kalau kita membaca cerita masa lalu itu kayak kita time traveling. Jadi saya tuh suka sejarah juga kan. Dan bidang saya juga sejarah. Doktor saya di bidang sejarah. Jadi. Cocok banget. Iya. Jadi kalau kita tidak tahu masa lalu, kita nggak akan bisa tahu masa kini. Masa kini kan dibentuk oleh masa lalu. Tapi kalau kita mau membentuk masa depan ya harus tahu masa kini gitu. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu nggak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi. Kita harus ada di dalam satu timeline sejarah. Oke. Oke Bang. Jadi. Iya. Ini wow banget. Amaze banget. Kalau ada waktu sih. Kita boleh main lagi ke perpustakaan yang lain ya. Ke library yang lain ya. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Ya sementara sih sekarang ini dulu deh. Wow banget. Yaudah Bang. Thank you ya Bang ya. Makasih kopi. Ini ada kopi sejarah. Gak ada. Kopi Aceh. Kopi Aceh. Wow. Wah luar biasa itu. Namanya Fadli Zone Library. Itu tempatnya gila banget. Aku buka ya. Itu tempatnya gila banget. Gila dalam arti. Kalau ngelihat dari luar sih ya gedungnya segitu aja. Tapi pas udah ada di dalam. Setiap inci. Itu gak ada yang kelewat. Maksudnya. Setiap inci itu ada tempelan-tempelan sejarah di situ. Itu gila banget kalau menurut aku sih. Kalaupun dinilai dengan rupiah. Mungkin ada ya nilai rupiahnya. Tapi kandungan nilai sejarah yang ada di dalamnya itu yang gak bisa dinilai pakai rupiah, pakai dolar, pakai apapun itu. Gak bisa. Yang aku khawatirkan itu yang merawat selanjutnya siapa. Jadi penting banget emang ya. Kita semua, aku, kamu buat tahu sejarah. Karena di dalam situlah kita bisa menghargai sebuah bangsa. Luar biasa. Tadi ada tulisan kemerdekaan ditulis dengan darah dan lain-lain. Itu mengenai kemerdekaan Indonesia. Masih banyak lagi di dalamnya soal bagaimana salah satu negara perdagangannya, koinnya, uang kertasnya. Gila banget. Jadi pengalaman aku hari ini dan kamu juga kan itu luar biasa. Pengayaan konsep, pengayaan pengetahuan luar biasa. Oke. Ini kamu denger gak ada lagu nih? Lagu ini diciptakan oleh Soekarno. Dan tadi sempat di tempatnya di Fadli Zone Library di play lagu itu. Dan aku langsung, wah ciptaan Pak Soekarno. Keren banget. Oke. Sampai di sini ya speed talk untuk kali ini. Dan kita masih akan bongkar-bongkar lagi tokoh-tokoh yang lain. Gak cuma sesuatu yang udah ketahuan di publik. Tetapi sesuatu yang gak banyak orang tahu. Oke. Sampai ketemu di speed talk selanjutnya. Sampai ketemu di video 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 selanjutnya. Selamat menikmati. Tunggali dari Sampai.